Ya, dan dari Inggris, selanjutnya kita akan ke Cina karena di sana ada sejumlah bangunan terbengkalai di Beijing yang sekarang ini tampak berbeda. Ya, tapi berkat karya seniman jalanan Rob, tembok-tembok rusak ini berhiaskan aneka lukisan apik dan menarik. Seorang seniman asal Beijing memilih bangunan terbengkalai sebagai media pamer karyanya. Sebagian besar karyanya terinspirasi dari sosok warga Cina yang tengah beraktivitas. Ada orang tua hingga pekerja konstruksi. Memang sebagian besar warga mempertanyakan maksud karya seni ala Rob, namun ia tak ambil pusing. Meski demikian, tak sedikit keluarga yang menganggap. Memang apresiasi karya unik Rob ini. Berkat sentuhan seni Rob, bangunan tua dan tak layak kini sedap dipandang. Bila sebagian besar negara melarang seni graviti, tidak demikian dengan negara Cina. Setidaknya, Rob telah memasang 200 buah karyanya di dinding rusak di Beijing. Nama Rob dengan empat huruf B terinspirasi dari nama Rob dari bahasa Inggris. Huruf B kedua bermakna Beijing. B ketiga diambil dari nama seniman Paris Black Lerat. Sementara huruf B terakhir bermakna best atau terbaik untuk memacu dirinya agar menjadi yang terbaik. Terima kasih telah menonton!